Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita bukan membahas settingan tentang openwrt tapi di video ini kita akan membedah ini lor konflik ya Nah ini kan saya sering upload tentang masalah konflik terus settingan konfliknya nah ini bagaimana cara menerapkan konflik ini di openclass kalian jadi kalau kalian minta backup nya kalau memang beda versi openclass nya itu saya sarakan jangan ya lor ya mending pakai konfliknya aja dan itu bisa langsung digunakan ini ada konflik kalian bisa lihat di sini ya ini ada konflik extra only 50k nah ini akan kita coba bedah dan ini akan kita terapkan di sini lor ini ada-ada re-re ini versi berapa ini coba tarik kita lihat dulu api edition revisi 8 akan kita terapkan di sini ini sudah ada konflik tuh cuman ini ini beda ya ini akun dan ini hanya menjalankan akun jadi di sini hanya satu akun dan ini kalau nggak salah pakai yang global ini pakai global bukan yang apa namanya bukan yang bisa traffic jadi cara menerapkannya itu sangat mudah yang pertama kalian harus ekstrak dulu ini ya ekstrak dulu konflik yang sudah di-turnload ini kalian ekstrak dulu di sini sini aja ekstrak here nanti ada folder yang namanya ekstra only 50k ini dibuka aja di sini ada ada tiga ya ada konflik ada proxy provider dan rule provider jadi untuk yang bisa di backup file-nya itu proxy provider bukan menggunakan proksis ya kalau proksis itu kan hanya settingan-settingan yang ada di konfliknya nah untuk proxy provider itu menggunakan file ini ada file nah ini lho disini ada akun yml yang berarti kita menggunakan satu file akun aja dan isinya di sini ada dua akun ya satu file tapi di dalamnya ini ada dua akun vmesh dan trojan ada name vmesh dan desa dan namanya trojan jadi pakai dua akun ya kita close dulu dan kita lihat lagi di sini ada konflik konfliknya kita coba buka kita perhatikan sedikit ya ini yang bagian atas ini kita nggak usah perhatikan yang paling penting di sini lho ada di bagian roll nah ini kan ada ya roll rollnya itu menggunakan roll streaming ada air streaming ya dan ada air sosmed dan ada air game untuk lebih jelasnya kita ke bawah bagian ini roll provider nah ini adalah bagian roll yang digunakan pada konflik ini jadi dia menggunakan roll streaming ya ada roll sosmed dan roll game jadi ada tiga ya dan untuk akunnya itu cuman menggunakan satu file nih dia akun tt.i.aml yaitu ada di mana di proxy provider dan untuk grupnya ini ada proxy group namanya ya proxy groupnya itu hanya menggunakan dua lor jadi ada ekstra yang ada namenya ya yang diperhatikan adalah bagian name ekstra only 50k dan ada grup lagi itu namanya akun atau namenya akun jadi cuman dua yang pertama itu grupnya pakai directnya dan yang kedua yang akun ini pakai akun ya atau nyorotnya ke bawah ini dan di bagian proxy provider dia namanya akun kalau yang di atas ini direct jadi dia nggak ada pilihnya jadi yang provider ini nanti langsung ke namenya jadi semuanya di direct Oke kita coba cek cek lagi di atas ini enggak perlu diperhatikan lagi ya Nah untuk ini lor untuk IP IP ini ini kan ada 192 168 10.1 ini sesuaikan dengan IP modem kalian ya jadi ini sesuaikan dengan modem kalian ini kan ada 6.1 7.1 ya ini sesuaikan dengan modem kalian kalau misalkan modemnya cuman satu gimana ya ini kalian hapus aja nah seperti itu kalau IPnya 8 ya tinggal diganti aja nah ini 192 168.8.1 dan ini adalah IP modemnya yang bawah ini ini adalah DNS server Google ya ini punya Google 8888 dan ini 888.4.4 jadi yang perlu diperhatikan bagian itu aja itu aja dulu ini defaultnya nah yang bawah ini sama aja nih tim server ini IP modem yang ini adalah eth berapa ya nah ini pakai eth berapa ini tinggal disesuaikan aja misalnya pakai W1 0 ya tinggal diganti aja W1 0 nanti akan saya jelaskanlah masalah yang ini ini saya makan seperti ini ya ini adalah IP modem kalau misalkan IP modemnya bukan 8 tengah-tengahnya ya kita ganti aja kita ganti aja kita ganti aja ini sudah kita jelaskan dikit ya untuk masalah IP-IP ini ini kita ganti apa waduh ini mau lopet lagi disini ada DHCP ini ada eth1 ini ada IP yang namanya IP modemnya ya nah kalau sudah ini kalian ctrl-s atau simpan ini pakai notepad yang buatnya tinggal di close aja dan kita akan lihat lagi yang namanya rule provider dan disini ada 3 rule provider ini nanti akan kita upload juga ya di open class nya dan ini kita minimize dulu kalian buka dulu open wrt nya dan masuk ke dalam open class nah disini kan aku udah jalan ya sebenarnya masih menggunakan config yang lama atau config yang punya kalian lah ini saya contohkan nah ini kalian stop dulu lor ini kalian disable dulu untuk menjalankan config dari backup-an yang saya upload ini di disable dulu nah langkah pertama itu kan cek di global setting untuk melihat settingannya dan disini pastikan sudah dipilih sesuai yang kalian inginkan nah untuk proxy mode kalau bisa traffic itu wajib ke rule ya ke rule proxy mode dan kalian commit setting di bawah ini klik commit setting lanjut lor kita ke bagian server and group nah yang di bagian sini ini kalian hapus semua dulu settingannya kalau kalian pengen menggunakan punya saya ya silahkan hapus saja dulu semua delete group nah dan delete proxy provider nya kalau disini masih ada proxy silahkan di delete aja supaya nanti settingannya sesuai yang terbaru ya oke kita lanjut ke rule provider di cek lagi apakah ada isinya kalau nggak ada ya silahkan lanjut kalau ada kalau ada disini ya masih ada tinggal di hapus saja dulu dan kita akan lanjutkan di bagian config manage ya di server and group jangan lupa untuk di commit setting juga masuk ke config manage ya karena rule provider tadi kosong nah untuk yang ini re-re-iml ini kan masih aktif ya kalau kalian nanti bingung harusnya ini yang pertama tadi kita download config running nah itu sebelum di hapus ya yang pertama kali harusnya disini di download running running config supaya apa ini namanya nge-backup ya nge-backup dari settingan yang kita miliki lor nah ini karena kita mau ganti kita remove aja dan pastikan disini yang bagian upload file tipe pilih config file ya dan disini kita pilih ini punya kita punya kita mana download download di extra only nah ini extra only kita upload config nya dulu ini upload upload ya sudah masuk jangan lupa untuk di commit setting lalu ada proxy provider file kita pilih lalu cari proxy provider file ini upload lagi nah seperti itu ya ini udah file to save ke sini nih udah masuk dia lalu cari lagi rule provider file ini tinggal pilih dan cari bagian rule provider nya ini 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 bisa semua nggak ini satu-satu ya satu-satu tuh gamingnya dulu lalu rule provider lagi cari file lagi cari file-nya yang sosmed upload upload ini dia berhasil kalau save ya rule provider satu lagi yang bagian streaming lalu upload nah kalau sudah kalian bisa cek di bagian sini nih ada rule provider dan ada proxy provider list ini di klik dan disini akan muncul file file yang kita punya kita masuk ke sini lagi kita cek role provider nya apakah sudah masuk dan ini sudah masuk ya tuh kalau sudah kalau masuk ke config manage nah ini tinggal kita save and apply di bagian config manage ini ya config manager kita apply setting nah ini akan menerapkan settingan yang dari config download downloadan ya jadi config downloadan itu nanti akan menerapkan sesuai yang saya buat nah nanti ini kan belum belum muncul ya di bagian server and group kita cek dulu disini server and group tuh settingannya belum muncul disini supaya settingannya muncul disini itu kalian harus klik yang ini nih red config ini di klik sampai beberapa kali ya biar muncul ya kita server and group di klik lagi ini udah muncul sebenarnya tapi kalau punya kalian belum muncul langsung klik aja ini ya red config lagi sampai disini muncul semua settingannya nah ini ini sebenarnya langkahnya sudah berhasil jangan lupa untuk comment setting jangan di play setting ya di comment setting aja lalu ada yang terakhir itu di bagian rule provider ini biasanya nggak muncul kalau di bagian rule provider ini ini kalian harus inputkan manualor caranya gimana caranya kalian buka dulu untuk konfignya ini ada konfig ya di klik dua kali buka sebentar ini saya close dulu ini double oke 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 ini kalian buka seperti ini dulu untuk konfignya kalian perhatikan di bagian rule provider yang ini ya yang ada titik ymlnya nah ini kalian harus perhatikan yang ini rule provider nah ini ada namanya yaitu air streaming dan ini kalian harus samakan dengan ini harus di copy ya klik kanan copy ya seperti itu jadi kita kita buat 3 ya ada air streaming air sosmed dan air game jadi harus disamakan dengan ini kita kembali ke open class nya lagi kita geser sedikit nah seperti itu nah seperti itu lho kita tambah di bagian custom rule kita add nah ini konfig yang konfig file ini kalian boleh all konfig dan boleh pilih konfig yang punya kita sendiri ini kita akan buat air streaming nya dulu kita paste disini nih nah biar sama ya lalu bagian rule provider tipe ini pilih file domain nya ya kita pilih yang klasikal ini kan ada klasikal ya behavior klasikal tipenya file tuh biar sama terus part nya ini kan ada part part nya kita pilih yang streaming kita cari streaming nah ini lalu untuk priority set proxy group nya disini ada proxy group yang bagian atas nah seperti ini sebentar nah ini untuk melihat proxy group yang mana ini kalian perhatikan bagian rules nih disini ada air streaming itu memilih group yang namanya extra 50k ini ya nah ini kita pilih dan kita commit setting langkah selanjutnya seperti apa sama aja lho tinggal kita lanjutkan lagi dari rule provider ini ada air sosmed nya kita copy dulu kita copy kita kembali ke open class nya di custom rule nya kita tambah lagi atau add ini boleh all boleh juga pilih konfig punya kita sendiri dan sosmed ini nya file tuh sama ya file behavior behavior nya klasikal pilih klasikal lalu ini sosmed ini rule provider part nya atau part nya kita pilih sosmed set proxy group nya kita cari disini air sosmed ke extra only 50k extra only 50k oke dan commit setting tuh cara bacanya seperti itu lho ya kita tambah lagi satu lagi karena tanggung kalau nggak ditambah ini ada air game ini copy aja air game nya supaya sama ya air game disini file lalu ada behavior klasikal biar lebih cepet ada gaming nya ini pakai game ini ada gaming.yaml gaming.yaml oke sama lalu set proxy group di bagian rules nah ini ada rules air game nya ke extra only 50k extra only 50k kalau sudah tinggal commit setting nah tinggal di perbesar lagi langkah terakhir yaitu commit setting dan apply setting ya ini kalau misalkan kita klik disini harusnya dia nggak error dan harusnya menyimpan di dalam config manage ya kita lihat apakah di config manage ini akan ganda atau nggak tapi biasanya akan ganda ya kita tunggu dulu error atau nggak suksesful kita cek di config manage kita lihat settingannya dan ini berhasil lho nih dia tetap utuh dan nggak nggak terjadi ganda tapi cek disini sebelah nah ini dia muncul gandanya disini lho ya nggak apa-apa sebenarnya intinya ini sudah berjalan lho normal kalau misalkan karena yang penting itu di bagian rule nah ini yang penting itu di bagian rule provider nya jadi untuk air streaming itu diarahkan kemana ke streaming ttml misalkan nah yang penting itu disini nggak ganda tuh tapi disini kan sama ya air source mate air source mate sama tuh rule set nya sama walaupun terjadi ganda apakah masalah nggak masalah sih menurut saya nggak nggak pernah masalah untuk bagian ini misalkan ganda seperti ini ini nggak masalah sebenarnya asal dia nggak muncul error coba kita lakukan reboot ya atau di stop untuk ngetes nya di disable open class kita akan coba jalankan apakah ini akan error atau nggak jadi untuk ngetes ini berhasil atau nggak kita coba jalankan ulang untuk open class nya ya kita enable kalau dia ada error berarti settingan kita itu ada yang salah walaupun yang pertama itu jalan jadi jangan ditanyakan lagi mas atau bang ini kok error coba kalian tes dulu stop dulu terus jalankan ulang kalau nanti ada yang error pasti ada yang salah settingannya nah ini berhasil ya ini open class start successful yang artinya ini sudah berjalan sesuai dengan konfig backupan yang kalian download oke lor mungkin itu aja ya untuk menjalankan konfig hasil download atau backupan punya orang terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan dibanyakkan rezekinya ya bukan dimurahkan ya semoga kalian sehat selalu dan diperbanyak lagi rezekinya dan buat kalian yang sudah subscribe terima kasih untuk kalian yang ingin kirim-kirim kopi sebagai lemburan ya silahkan klik link di bawah atau nanti saya taruh di deskripsi ya untuk mengirimkan kopi cukup 3000 aja lor gak apa-apa untuk saya ngopi lor terima kasih terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir saya Ahri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran hmmm